Wisata kuliner atau Wiskul Segitiga Tapak Kuda menjadi tempat nongkrong baru di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra. Tempat nongkrong yang mulai aktif pada awal tahun atau Januari tahun 2024 ini mengusung konsep outdoor atau ruang terbuka. Lokasinya berada di Jalan Tapak Kuda, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandoga, dan buka mulai pukul 16 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Konsep outdoornya menawarkan suasana yang nyaman untuk bersantai sambil menikmati kuliner lezat bersama keluarga maupun teman. Pencetus Wiskul Segitiga Tapak Kuda, Timbul dan Nanto mengatakan saat ini di tempat tersebut terdapat 20 stand usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. UMKM tersebut merupakan UMKM pindahan dari kawasan Kali Kadia dan XMTK yang saat ini telah dijadikan sebagai ruang terbuka hijau. Kuliner yang dijajakan pun beragam, mulai dari jenis kopi, soft drink, street food, makanan khas Nusantara seperti dangkot hingga makanan Jepang seperti takoyaki. Harga kuliner yang ditawarkan juga sangat ramah di kantong dan cocok bagi mahasiswa yakni mulai dibanderol dengan harga Rp10.000. Bedanya dari tempat ini, para pengunjung bebas menyalurkan bakat seperti bernyanyi maupun stand-up komedi di panggung yang telah disediakan, kata Timbul dan Nanto kepada Tribunewsultra.com, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Timbul dan Nanto menyebut Wiskul Segitiga Tapak Kuda ini didesain tidak hanya menjajakan kuliner dari pelaku UMKM, tetapi juga sebagai wadah anak muda untuk menyalurkan hobinya maupun berkreasi. Band lokal yang ada di kota Kendari maupun Sulawesi Tenggara juga bebas untuk manggung di Wiskul Segitiga Tapak Kuda. Harapannya ke depan bisa menjadi ikon kota Kendari dalam hal sebagai tempat nongkrong anak muda dengan nuansa yang baru dan sebagai wadah untuk meyalurkan bakat maupun hobi, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!